bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahirrabbilalamin alladhi salakassamawati wakolakakullashayin liqadar saliwasalim wabarakatuh ala ikhwanihi min jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi tayibin at-tahirin ala manhih tada bihidayah al-mubarakah wa najjir kawm pertama-tama marilah kita penjatkan puji serta syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberi kita nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul di acara musabako hifzil quran pada sore ini yang insyaallah penuh barakah amin amin ya rabbal alamin yang kedua salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada janjangan kita nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benerang yang terhormat kepala pengasuh pesantren Alhamidiyah Profesor Doktor Kiai Haji Oman Fatur Rahman M. Bung beserta para wakil yang kami hormati Direktur Pendidikan Yayasan Islam Alhamidiyah Ibu Doktor Faridaulan dari MPD Wakil Direktur Pendidikan Yayasan Islam Alhamidiyah Ibu Marty Alifah Fauzia SPSI Jejaran Direksi dan Penjaminan Mutu Yayasan Islam Alhamidiyah Kepala Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah beserta para wakil para Dewan Guru Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Santriyawan dan Santriyawati Madrasah Sanawiyah Madrasah Aliyah Alhamidiyah Para hadirin dan hadirat yang kami hormati izinkan kami selaku pembawa acara membawakan susunan acara pada sore ini Acara yang pertama, pembukaan Acara yang kedua, sambutan-sambutan Acara yang ketiga, perkenalan seluruh peserta Musabah Qahib Zilquran Acara yang keempat, penyisihan peserta Musabah Qahib Zilquran tingkat Madrasah Sanawiyah babak pertama Acara yang kelima, penyisihan peserta Musabah Qahib Zilquran tingkat Madrasah Sanawiyah babak kedua Acara yang keenam, penilaian final Dan acara yang terakhir, penutup Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmala Bismillahirrohmanirrohim Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya dihimbau kepada seluruh partisipan untuk mengaktifkan kamera dan mematikan mikrofon Acara yang kedua, sambutan-sambutan Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Zia Fatnah selaku Ketua Pelaksana Musabah Qahib Zilquran Kepadanya, disilahkan Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Zia Patna atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kiai Haji Jauhari Saji LC, selaku Wakil Pengasuh Bidang Madrasah. Kepada beliau, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin. Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Yang terhormat. Yang terhormat. Yang terhormat. Yang terhormat. Kesantrenan dan Asrama. Pak G. Haji Abdul Rashid Marhali LC. Yang terhormat. Ibu Pembina Isbah. Ibu Nurtu Paidi. Berserta Ibu Sofi. Para sahabat-sahabat Pembina Asrama. Yang saya banggakan. Pemurus Isbah Putri. Dan anak-anakku. Santri Putri. Semuanya. Baik Madrasa Alia. Maupun Madrasa Sanalia. Yang mudah-mudahan kalian. Pada hari ini. Dalam keadaan bahagia. Dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka untuk berpartisipasi. Ini mensyarkan dan meramaikan. Masa bakoh hibdi Al-Quran. Yang diselenggarakan oleh. Anak-anak Isbah Putri. Pertama kali. Marilah. Pada sore hari ini. Kita bersama-sama. Mengungkapkan rasa syukur kita. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atas. Selimpahan rahmat. Taufik dan hidayahnya. Kita dipertemukan. Dalam kegiatan musabokah hibdi Al-Quran. Mudah-mudahan. Kita semuanya yang hadir. Mendapatkan tarokahnya Al-Quran. Setelah kalinya. Salam. Mari kita hadurkan kepada. Junjungan kita. Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentunya kita rindukan syafaat beliau. Dan kita rindukan kedatangan beliau. Nanti di hari kiamat. Amin Ya Rabbal Alam. Anakku sekalian. Anakku sekalian. Para pengurus isbah dan panitia yang saya hormati. Saya banggakan. Tentunya. Tentunya. Kegiatan musabokah hibdi Al-Quran. Ini adalah kegiatan yang sangat positif. Sangat barokah. Sangat manfaat. Berkaitan dengan mensiarkan Al-Quran. Apalagi para santri. Adalah pecinta Al-Quran. Tidak ada yang tidak mencintai Al-Quran. Semuanya mencintai Al-Quran. Oleh karena itu. Kegiatan ini. Hendaknya diikuti dengan baiknya. Diikuti dengan penuh kehusuan. Penuh khidmat. Semoga baik yang mengikuti musabokah. Maupun yang partisipasi di dalam. Ikut mensukseskan. Semuanya akan mendapatkan syafaatul Al-Quran. Bagaimana sabda Nabi kita. Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'u Al-Quran. Fa'innahu ya'ti syafi'an ashabi. Iqra'u Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaum al-qiyamati syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quran. Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat. Akan memberikan syafi'an. Yaitu syafa'at. Penolong kepada orang yang membaca Al-Quran. Kepada orang yang mencintai Al-Quran. Kepada orang yang memuliakan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua. Musabokoh ini tentunya dalam rangka untuk mencari bibit-bibit unggul dalam bidang Al-Quran. Di antara sekian santri yang akan ikut partisipasi di dalam musabokoh hifzul Qur'an. Akan diuji dan akan dilombakan berkaitan dengan tahfid Qur'annya. Tentunya ini harapannya adalah dalam rangka untuk mencari ya. Mencari bibit-bibit unggul di antara santri yang ada di pesantin Al-Hamidiyah ini dalam bidang Al-Quran. Dalam bidang hifzul Qur'an. Itu yang kedua. Yang ketiga ya ini memberikan kegiatan yang baik, kegiatan yang positif ya. Bagi anak-anakku para santri. Baik yang di pesantren maupun yang di rumah. Telah merangka untuk mengisi waktu dan mengisi kegiatan yang bermanfaat. Lebih-lebih kegiatannya adalah berupa kegiatan musabokoh hifzul Qur'an. Tentunya dalam musabokoh ini adalah fasta bikul khairat. Maka berlomba-lombahlah kalian di dalam kebaikan. Ini tentunya kebaikan semuanya. Semuanya ingin berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam menghafal Al-Quran. Berlomba-lomba di dalam ibadah. Berlomba dalam sholat jamaah. Berlomba dalam kebaikan semuanya. Tentunya itulah perintah Al-Quran ya. Fasta bikul khairat. Berlomba-lomba lah kalian di dalam kebaikan. Saya kira itu sambutan saya. Mudah-mudahan para santri antusias. Dan harus antusias. Ini adalah ciri khas milik kita. Milik anak pesantren. Kegiatan tifzil Qur'an. Kegiatan syarhil Qur'an. Musabokoh tilawatil Qur'an. Musabokoh cerdas termat isi kandungan Al-Quran. Musabokoh tafsir Al-Quran. Musabokoh syarhil Qur'an. Ini tentunya hal yang lumrah. Yang itu adalah makanannya santri. Makanannya santri. Maka saya sebagai pimpinan. Sebagai Wakil Kepala Pengasuh Pidang Madrasah. Saya mengapresiasi. Berterima kasih banyak. Kepada teman-teman Isbah. Adik-adik Isbah. Dan kepada Ketua Panitia. Yang sudah bersusah payah. Untuk mengadakan kegiatan ini. Mudah-mudahan. Ceripayah Ketua Panitia. Ceripayah teman-teman Isbah. Adik-adik Isbah ini. Diberi balasan yang setimpal. Diberi barokah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Saya ucapkan selamat bermusabokoh. Selamat berlomba dalam bidang hifzul Qur'an. Mudah-mudahan semua mendapatkan barokatul Qur'an. Amin. Ya Rabbul Alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahummafiq ila akwami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Sebelum beranjak ke acara selanjutnya. Kembali dihimbau kepada seluruh partisipan untuk mengaktifkan kamera dan menon aktifkan microphone. acara yang keempat yaitu penyisihan peserta Musabak Wahid Zil Quran tingkat Madrasah Sanawiyah babak pertama pada babak pertama ini setiap peserta akan diminta untuk membaca Al-Quran serta diuji kemampuannya dalam memahami prajuit dan pada babak ini akan ada 5 peserta dan akan disaring 1 menjadi 4 peserta untuk maju ke babak selanjutnya kepada sudut peserta diharapkan mempersiapkan diri peserta nomor urutan selamat menikmati kepada dewan juri dipersilahkan selamat menikmati selamat menikmati boleh minta bacakan surat mariam ayat 1 sampai 5 surat ke-19 surat ke-19 halaman 305 surat mariam ayat 1 sampai 5 selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati disitu disitu kan ada bacaan ayat 4 ya hukum bacaan daripada Bidu'aika itu hukum bacaan apa? Matobi'i Mikropon ya, majuin Matobi'i Bidu'aika Ainnya itu apa? Bidu'aika Terus pas ya Untuk pertanyaan yang kedua Ayat 3 Bismillahirrahmanirrahim Itu hukum bacaan apa? Kofiyyah Kofiyyah Pas Satu Dua Tiga Empat Lima Pertanyaan yang terakhir Bismillahirrahmanirrahim Surat Mariam Masih surat Mariam Ayat keempat Bismillahirrahmanirrahim Walam akum bidu'aika Walam akum bidu'aika Itu nunsukun bertemu dengan hurubah Hukum bacaannya apa? Iklat Ikhla Iklat Iklat Terima kasih Syukran Boleh kembali ke tempat Masya Allah Gimana nih penampilan dari Arifah tadi? Terima kasih kepada Arifah atas penampilannya Selanjutnya Peserta nomor urut dua Keisha Aurelia Ramadhani Tujuh apa? Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa 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 sallam Kesya tolong bacakan Surat Karyam ayat 1 Sampai 5 Miknya dimajuin ke Oke A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ka'ah ya'i yusad Zikru rahmati rabbika abdahu zakariya Ith naada rabbahu nidaaan khofiya Qala Rabb inni Wahna al-azmu minni Wahna al-azmu minni Wahna al-azmu shayba Wahna al-azmu shayba Wa'ati aqirun fahabli min ladun qawaliyyah Sadaqallahu al-azim Oke Kesya Disitu kan Buka Ayat keempat Bismillahirrohmanirrohim Wa'ini khiftul mawaliyah Mi'wara'i Mi'wara'i tu mi'wara'i tu Hukum bacaan apa Mi'wwa'idun bigunah Wa'ro'i Matwajim muthasil Udah Kemudian Surah ayat kedua Bismillahirrohmanirrohim Ayat ketiga Bismillahirrohmanirrohim Ith naada rabbahu nida'an khofiya Khofiya Itu hukum bacaan apa Nida'a maqradim muthasil Ankhur idhar khofiya Matiwan Pertanyaan yang ketiga Ayat kelima Bismillahirrohmanirrohim Fahabli Mi'l ladung Khawaliya Mi'l ladung Ka'nun sukun Bertemu dengan Lam Ya dom dilabunah Syukran Boleh kembali ke tempatnya Masya Allah Keren banget ya Penampilan dari Kesya Baik Kita lanjut ke peserta selanjutnya Peserta dengan nomor urut tiga Nurmi Sofiyah Asmar 8B Kepadanya dipersilakan Memasuki panggung acara Pertanya di Kepadanya Ka'nun sukun Oke Nurmi Sofya Asmar dari kelas 8B Tolong bacakan surat Maryam ayat 1 sampai 5 A'uzu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Zikr Allah, Zikr Rahmatin Rabbika Abadahu Zekariya Iza naada Rabu Bidayaan Hafiya Qala Rabbi Inni Fahana Al-Azamu Minni Wa Shata'an Rasul Shaiba Wa Shata'an Rasul Shaiba Wa Lam Aakum Bidu Aai Ka Rabbi Shakiya Wa Inni Hibtu Al-Mawaliya Min Warai Wa Kana Timraati Aakiran Fahabli Min Ladum Qawariya Sadakallahu La'azim Oke Nurmi Buka ayat keempat Bismillahirrahmanirrahim Qala Rabbi Inni Itu Qala Hukum Bacaan Apa Qanya Matabi Inni Nunnya Itu Nun Apa? Rabbi Inni Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Pertanyaan Yang Terakhir Bismillahirrahmanirrahim Iza naada Rabbahu Nida'an Khafiya Nida'an Itu Hukum Bacaan Apa? Nida'an Khafiya 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 boleh kembali ke tempatnya gimana nih penampilan Nurmi tadi kalau bagus kita ucapkan apa terima kasih kepada Nurmi atas penampilannya peserta selanjutnya yaitu peserta dengan nomor urut 4 Hilia Wastonia 8B kepadanya dipersilakan memasuki panggung acara oke Hilia Wastonia sudah siap ya baca ma'udu biallahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim kapha ya amin hilia kapha ya amin Terima kasih telah menonton. 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 menonton. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. menonton. terima kasih telah 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 menonton. terima menonton. terima menonton. terima menonton. terima menonton. terima menonton. terima menonton. diharapkan memasuki panggung Alhamdulillah 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 kertas, bagaimana kertas tersebut akan menentukan keempat peserta yang akan lolos ke babak selanjutnya gimana perasaannya? dikerikan atau enggak nih? ya dari teman-teman kelasnya kasih selamat dong sebelum membuka berdoa dulu ya semoga bisa lanjut dan yang belum lanjut belum bisa kepilih ke babak selanjutnya jangan bersedih hati jangan berkecil hati karena itu adalah sebagai pembelajaran jadi untuk ditingkatkan lagi kemampuan baca Al-Qurannya, tajwidnya diperdalam lagi ya jadi jangan bersedih hati dalam hitungan ketiga diharapkan serta untuk membuka gulungan kertas untuk mengetahui siapa yang akan lanjut ke babak berikutnya dalam hitungan ketiga baca bismillah dulu bersama-sama bismillahirrohmanirrohim 3 2 1 berdoa dulu ya bismillahirrohmanirrohim berdoa dulu ya bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim kasih tepuk tangan untuk para peserta ya kepada para peserta harap ditampakkan hasilnya ke penonton yang ada di rumah dan ada di musola untuk para peserta untuk para peserta yang mendapatkan bintang warna emas diberi kesempatan untuk lanjut ke babak berikutnya untuk peserta yang mendapatkan bintang warna merah jangan bersedih hati karena itu sebuah kesempatan untuk belajar kembali di asrama bersama Umi Ida dan Umi Kolbi untuk tilawah Al-Quran lagi dan tajwid Al-Qurannya diperdalam lagi kepada para peserta diharapkan kembali dari atas langgung terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton ya telah kita ketahui bersama para peserta yang akan lanjut ke babak berikutnya acara selanjutnya yaitu penyisihan peserta Musa Bakul Hifzil Qur'an babak kedua jadi pada babak kedua ini para peserta akan diuji kemampuan kemampuan hafalan akurannya yaitu hafalan Yus 30 yang mana apabila para peserta itu lancar maka akan lanjut ke babak berikutnya yaitu babak final Kepada peserta nomor 1 Arifah Hakiko dipersilahkan memasuki panggung acara Arifah Hakiko 9 ya imam al-qiblat ayinim sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad selamat menikmati Anna Ziaad Taif ifadi surat An-Nazi'ad mafalin A'udhu Billahi Minash Shaitan Irfujim Bismillahir Fahmanir Fahim wa'an-nazi'ati warqo wa'an-na-shitoti nashto wa'assabihati sabaha wa'assabiquati sabuqo wa'al-mudabbirati amro yaumatar juhur fa'ajifah taszauhar fa'adipah puluhgui yaumayu wa'ajifah absaruha khosia wa'an-nazi'ati salakallahu ala muhammad oke istamiri lanjutin sampai akhir selamat menikmati yaumayu wa'an-nazi'ati fil-ayu wa'andhah yakuluna yakuluna ahlakumala a'inna wa'an-naz la'amara la'amara duna fil-ha'firah la'amara fil-ha'firah istamiri lanjutin fa'idakunna a'idhaman nahira fa'idakunna ha'idakunna 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 la'amara ya ha'idakunna ha'idakunna wa'an-naz sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Allahummarhamnabir Quran gimana tadi penampilannya Masya Allah berlanjut ke peserta dengan nomor urut 2 Keisha Aurelia Ramadhani 7a Sallallahu alaihi wa sallam Al-Anikhtari Wahid Terima kasih Kepada Keisha Aurelia Ramadhani diharapkan untuk membaca Al-Quran surah Al-Bayna dari ayat 1 sampai terakhir kepadanya di silakan Al-Fatihah 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 selamat menikmati Allahummarhamnabil quran dimana tadi penampilannya teman-teman Masya Allah begitu menyejukkan hati ya kembali berlanjut ke peserta berikutnya dengan nomor urut 3 murni Sofia Asmar 8B kepadanya dipersilakan memasuki panggung acara selamat menikmati selamat menikmati kepada Nurmi Sofia Asmar untuk membacakan surat buha dan untuk kepada doang juri untuk memberhentikan bacaan surat buha dari Nurmi Sofia jika dirasa cukup kepada Nurmi Sofia disilakan terima kasih telah menikmati ulangi dari awal Bismillahirrahmanirrahim Wadduha Wallayl Iza Sajah Ma Waddaq Rabbuka Wama Qala Walal Akhirat Khayrul Laka Minal Aula Walasaw Fayutiq Rabbuka Fata Ardaa Alam Yajidika Yatiman Faawaa Wawajadaka Da'ilah fa Hada Wawajadaka Da'ilah fa Aqna Wawajadaka Da'ilah fa Aqna Wa wajadaka dholam Fahadah Wa wajadaka a'ilan fa'agna Fa'ammal yatima falatakhar Wa'atwas Wa'ammasaila falatanhar Wa'amma binikmati rabbika fahadis Fadakallahu'la'azim Syukurah boleh kembali ke tempatnya Syukurah boleh kembali ke tempatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah merdu banget ya suaranya Berlanjut ke peserta berikutnya dengan nomor urut 4 Hilia wastonia 8D Alhamdulillah selamat menikmati kepada Hilia Wastonia untuk membacakan surah Al-Infitor dan kepada Dewan Juri jika dirasa cukup bacaannya maka diberhentikan kepada Hilia Wastonia disilakan Bismillahirrahmanirrahim Hilia Iqra'i surah Al-Infitor mulai Al-Infitor Surah Al-Infitor Bismillahirrahmanirrahim Al-Infitor ulangi Bismillahirrahmanirrahim Al-Infitor 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 Al-Fatihah 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 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton